Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak semuanya dimanapun berada Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online Untuk mapel akidah ahlak kelas 7 MTS semester ganjil ini ya Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT Diberi ilmu yang bermanfaat ya Dan juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun Amin amin ya Allah ya rabbal alamin Baik anak semuanya kali ini kita akan membahas rangkuman materi bab yang ketiga Tentang pembiasaan ahlak terpuji Berupa taubat, taat, istiqamah dan ikhlas Ya jadi pertemuan kali ini kita hanya akan membahas rangkuman materinya Ada pun pembahasan secara detail ya sudah Pak Kulus sampaikan pada video pembelajaran sebelumnya Baik anak-anak sudah siap belajar? Oke ya semangat terus dan silahkan disiapkan untuk buku catatan kalian ya Kalau ada materi yang penting silahkan bisa kalian tulis Anak-anak semuanya Pak Guru akan menyampaikan secara singkat mengenai taubat, taat, istiqamah dan ikhlas Kalian perhatikan dengan baik Taubat berarti kembali ke jalan yang benar Dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya Ini adalah pengertian dari taubat Taubat merupakan hal yang sangat penting mengingat manusia sering sekali melakukan perbuatan dosa Ya maka hendaknya kita harus senantiasa bertaubat kepada Allah SWT Berharap agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT Taubat ini mengandung tiga unsur yang penting ya Yang pertama kita harus meninggalkan dosa yang pernah kita lakukan Yang kedua kita harus menyesal ya terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan Dan yang ketiga berjanji untuk tidak mengulanginya lagi Sementara ketika kita berdosa kepada manusia Juga kita harus senantiasa memohon maaf ya Kepada orang yang kita zulimi atau kita sakiti Dan mengembalikan harta benda apabila itu kaitannya dengan harta benda Oke bisa dipahami ya anak-anak ya Ya jadi kita biasakan berperilaku taubat ya Mari kita biasakan bertobat kepada Allah SWT Memperbanyak istighfar Membaca kalimat istighfar Serta ditutup dengan amal-amal perbuatan yang baik Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai taat Taat dalam Islam adalah patuh terhadap segala yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya Ya taat ini merupakan hal yang sangat penting Secara bahasa taat itu artinya Tunduk, patuh, dan setia Dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim Ayat tersebut menegaskan bahwa taat itu meliputi tiga perkara Yang pertama adalah taat kepada Allah SWT Yang kedua taat kepada Rasul Dan yang ketiga taat kepada ulil amri atau pemerintah Taat kepada Allah dan Rasulnya merupakan hal yang mutlak ya Karena kita selaku hamba Allah tentu harus menjalankan perintah-perintah Allah Dan meninggalkan larangan-larangan Allah SWT Sedangkan taat kepada ulil amri ya Tentu ya kita sebagai warga negara harus senantiasa patuh terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah Yang tentu dalam hal kebaikan Oke anak-anak semuanya itu adalah taat Mari kita biasakan berperilaku taat dalam kehidupan sehari-hari ya Kemudian yang ketiga adalah istiqamah Yaitu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus Yakni jalan yang diridui oleh Allah SWT Istiqamah ini meliputi tiga hal pokok Yang pertama istiqamah dalam ketauhidan Yang kedua istiqamah dalam ibadah Yang ketiga istiqamah dalam ahlak yang mulia atau ahlakul karimah Istiqamah dalam ketauhidan artinya kita hendaknya senantiasa mengesahkan Allah SWT Menyembah hanya kepada Allah SWT Tidak menyembah kepada yang lainnya Istiqamah dalam ibadah artinya kita harus senantiasa terus menerus ya Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT Menjalankan ibadah seperti sholat ya Dilakukan secara terus menerus Walaupun banyak halangan atau rintangan menggoda atau menghalangi Demikian juga ya istiqamah dalam ahlak yang mulia Kita harus senantiasa menjaga ahlak kita Ya agar senantiasa baik ya Dan menjauhi ahlak yang buruk Kapanpun dan dimanapun Oke bisa dipahami ya anak-anak ya Selanjutnya adalah ikhlas Ikhlas adalah niat mengharap berita Allah SWT semata Dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah SWT Dalam kehidupan sehari-hari Ya jadi kita hendaknya senantiasa ikhlas Ikhlas itu artinya adalah semata-mata mengharap kerituan Allah SWT Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 162 Bismillahirrahmanirrahim Ketika beribadah hanya ditunjukkan untuk Allah SWT Demikian juga dengan amal-amal yang lainnya Sampai disini bisa dipahami ya anak-anak ya Oke baik Jadi keempat akhlak tersebut Atau keempat sifat tersebut Merupakan hal yang sangat penting Untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Baik tobat, taat, istiqomah maupun ikhlas Insya Allah banyak sekali nilai positif yang bisa kita petik Di antaranya kita akan mendapatkan ketenangan batin Kemudian kita insya Allah akan merasa senang ya Karena akan mendapatkan kerituan Allah SWT Dan juga mudah-mudahan apa yang dilakukan akan mendapatkan pahala Dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah SWT Oke ya Demikian yang Pak Guru sampaikan Untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan Latihan soal berikut ya Kalian tinggal menjawab yang paling benar Oke Semangat terus ya Silahkan kalian simak dan kerjakan soalnya dengan baik Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!